Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah kalian bisa lihat disini rotinya benar-benar menul-menul lembut banget Masih dengan cara yang paling mudah tanpa mixer dan ulen Dan roti ini akan awet lembut selama 3 hari dalam wadah tertutup Lebih dari 3 hari akan bercemur karena kita tidak menggunakan bahan pengawet apapun Untuk cara dan bahan juga ada sedikit perbedaan dari roti-roti sebelumnya Oke ya ikuti saja tutorialnya sampai selesai Sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng aktifnya juga komentar Nah kita mulai dari bahannya Menggunakan tepung terigu protein tinggi Kemudian gula pasir Lalu margarin Yang berbeda kali ini kita menggunakan 2 telur Garam dan kita menggunakan bread improver atau bakery plus Kemudian susu dan air hangat Nah ini yang agak berbeda Biasanya Mama Eji tidak menggunakan telur dan bread improver Sekali-sekali pengen yang menggunakan telur ya Telur bisa kalian skip Tinggal tambahkan cairannya aja Tapi tambahkan bertahap Nah kita masukkan terigu Kemudian gula pasir Dan 2 sendok makan Atau 10 gram ragi instan Nah jika kalian ragu sebenarnya memang paling akurat itu kita menggunakan ukuran gram ya Kemudian kita masukkan garam yang berseberangan dari ragi dan gula Kemudian susu bubuk juga berseberangan Juga bread improver diseberang satunya lagi Kemudian kita aduk campur jadi satu Untuk telur Satu butir telur utuh dan satu kuningnya saja Ya itu diingat Kemudian kita aduk Masukkan juga air hangatnya Ingat airnya harus hangat Lalu kita aduk menggunakan tangan Kita campurkan aja ya Bagaimanapun juga ini harus kita campur Agar tidak ada lagi tepung yang masih kering atau tertinggal Nah untuk margarin mama eji itu Kita hanya menggunakan 40 gram Kurang lebih 3 sendok makan Jadi yang di wadah itu ada di 80 Jadi mama eji hanya mengambil setengahnya Itu 40 gram Nah kemudian kita aduk Sampai margarinnya juga tercampur rata dengan adonan Dan akan kita tutup istirahatkan yang pertama selama 30 menit Ini dia hasilnya Setelah 30 menit terlihat mengembang Lumayan agak halus sedikit Tapi belum halus Taburi sedikit dengan tepung terigu Jika kalian merasa ini sangat lunak banget Tapi ini adonannya emang lunak ya Jadi boleh ditaburi terigu sedikit Juga pada papan kerja Kemudian kita ratakan seperti ini Karena tadi masih ada bergeretul pastinya Karena kita tidak ulen Nih kurang lebih 2 menitan Harus kita ratakan kembali Agar kita mendapatkan adonan yang lebih halus Nah ini udah lumayan ya Udah terlihat permukaannya udah lebih halus dari sebelumnya Dan akan kita istirahatkan yang terakhir Selama 30 menit Oh iya untuk waktu itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan Sesuai dengan suhu ruangan saat kalian mengerjakan Kemudian taburi sedikit dengan tepung terigu permukaannya Dan kita istirahatkan Jadi jika udara dingin 30 menit itu belum mengembang bisa ditunggu lagi Yang pasti harus sampai mengembang 2 kali lipatnya ya Nah kembali kita taburkan sedikit terigu pada papan kerja Kemudian kita pindahkan Sambil dikempiskan Buang udara di dalamnya Membentuk panjang seperti ini Dan ini akan kita potong-potong Untuk ukurannya sesuai selera Oh iya kembali lagi tadi ya Ke ukuran gram dan sendok Jika kalian menggunakan ukuran sendok Kalian itu udah harus Apa ya Paham banget Untuk ukuran Satu sendoknya itu Seperti apa Seberapa Banyaknya kira-kira Yang lebih akurat Memang menggunakan Tekaran gram Ya Kemudian setelah kita potong Bulatkan Permukaan yang halus Kita letakkan pada bagian atas Nih Bisa di rounding Finishingnya Di papan kerja Yang kita taburi sedikit Dengan terigu Kalian bisa lihat ya Cara mudah Merounding dengan Halus dan mulus Bulatkan Semua kerucutkan Simetris ke bagian tengah Taburi sedikit Papan kerja dengan terigu Kemudian kita rounding Permukaannya Ini kalian akan mendapatkan Hasil permukaan Adonan yang Halus seperti itu Oke Ini udah selesai semua Duh dapet berapa ya Kalian bisa bantu hitung Lupa Kemudian istirahatkan yang terakhir Dan saat ini oven Udah kalian panaskan Dengan suhu 170 derajat Celcius Ini yang terakhir Masih 30 menit Atau sampai mengembang Dua kali lipat Dan kita siapkan Untuk bahan olesan Satu kuning telur Dan ditambah dengan Satu sendok teh SKM Juga setengah sendok teh air Biar tidak terlalu kental Sebenarnya Jika kalian tidak menggunakan Kuning telur Juga gak masalah Kalian bisa Menggunakan SKM aja Susu kental manis aja Itu juga Udah oke Tapi warnanya Mungkin kurang keemasan ya Ini dia Sekarang kita Oven dulu Dengan suhu 170 derajat Celcius Api atas dan bawah Kurang lebih 15 menit Sampai 18 Ini gak lama ya Karena gak terlalu besar Sesuai dengan Oven yang kalian gunakan Masing-masing Jadi kalian bisa lihat Jika Udah Permukaannya tuh Domen coklat Kalian bisa kecilkan Api atas Dan Selagi hangat Olesi permukaannya Dengan margarin Agar lebih gurih lagi Dan Kincelong Ini dia hasilnya Jadi dalam membuat roti Kalian juga harus sabar Diingat tips-tipsnya tadi Jika Menambahkan cairan Harus bertahap Kemudian Dough Atau adonan itu Harus sampai mengembang Dua kali lipat Buang gas Di dalam Dough Atau udara-udara Yang terjebak Di dalamnya Usahakan rondingnya Halus Harus Mulus Kemudian Suhu oven Yang harus dijaga Selain itu Juga kualitas Bahan baku Yang digunakan Dan Harus Sesuai resep Nah sekarang Kita Lihat dulu Ini dia Rotinya Sangat lembut Setelah kita Sope-sope Dijamin Kalian Akan mengulang resep Ini kembali Oke Nah ini dia Yang kedua Yang agak Kosong Warnanya Agak lebih tua Telat Ngangkatnya Tadi Tapi tetap Beut 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 Nah sampai Disini dulu Resep kita Hari ini Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon dimaafkan Bertemu lagi Di resep Mama Eji berikutnya Thank you for Being with me today Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih